Jelang puncak ibadah haji, pemerintah kerajaan Arab Saudi mematangkan persiapan sistem transportasi di sekitar Arafah, Musdalifah, dan Minah. Salah satunya pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Terletak tak jauh dari titik jamarot di Minah, Menteri Transportasi Arab Saudi Saleh Al-Jaser meninjau langsung pos pemantauan sistem transportasi yang akan bekerja selama musim haji di Arafah, Musdalifah, dan Minah. Salah satu terobosan yang dilakukan di tahun ini adalah pemberlakuan sistem fast track dan penyediaan logistik bagi jemaah haji Indonesia setiap hari. Walau singkat, tapi selesangat optimis pendekatan yang dilakukan dapat mengakomodir kebutuhan jemaah saat melakukan haji. We have 22 plans, whether operational plans or business continuity and emergency plans to make sure that we are able to provide the best service for all modes of transportation, aviation, land, road, marine, rail, and logistics where all the requirements and new services including new trials of the future technologies to make sure that every year we provide better and better services. Saleh menegaskan sistem yang ada saat ini juga dipersiapkan serta dikembangkan untuk di masa depan. Dari Mekah Arab Saudi, Suhut Nur Fadli, Ayus Melaporkan.